Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Pambang Susantono sebagai Kepala Kuturitas IKM. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Pambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKM dan juga Bapak Doni Rayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKM disertai ucapan terima kasih atas pengaktian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki, sebagai PLT Kepala Otorita IKM dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKM. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKM dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin Sasnek dan Pak Wakil Menteri ATR, setelah mekan-kan sekalian jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Sasnek, kami berdua, saya dan Pak Raja dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Autorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Atasnek, bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif, sampai tertentunya hantai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini, kami berdua ditugas untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design atau pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Pertama itu, jadi fokusnya yang terperlaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditulis sebagai Wakil Kepala, Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, atau KPPU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua juga, saya dengan keperpres OKN mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu perpres di tanda tangan oleh Kabupaten Tentang IKN, maka akan ada embryo Pemdasus IKN tersebut. OKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Karena memang tugas OIKM mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Kemen Dasus nanti akan disiapkan, tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan, atau Task Force bersama dengan Kemen Dasus. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala UKM. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden ini bisa dapatkan membuat berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kalau tugas PLT itu sama dengan OIKN yang kemarin saya bisa menjelaskan itu. Pak, terkait pembebasan lahan, kan kemarin masih ada banyak lahan yang diselesai, termasuk wajah yang berkenan. Ya, tadi arahan Bapak Presiden tentang 2086 hektare lahan itu sudah ada, apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Oke, tapi itu harus kita laksanakan segera. Tapi itu harus kita laksanakan segera arahnya Bapak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak, IKN yang akan ngalah. Jadi warga tidak akan dipusul Pak ya? Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu Pak. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mengalahkan. Tapi kepentingan warga harus diutamakan. Oke, gitu. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga ada penyelesaian, misalnya, butuh rumah, butuh tanda, butuh jalan, butuh sekolah. Oke, tapi kepentingan warga diutamakan. Oh, untuk proses... Oh, enggak. Itu lain lagi. Kalau untuk 17 saat keputusan, kira-kira Pak Mesanya juga mempunyai senario simulasinya, besok akan kita lakukan. Assalamualaikum.